dan shop ini ada dimana-mana di sepanjang jalan, kalau kita lewat sana-sini, sana-sini, ada yang namanya shop pakmin yang sudah terkenal syukur banget, nah buat teman-teman semua, kali ini akan saya bongkar apa saja bumbu-bumbunya untuk membuat shop pakmin yang sudah sangat terkenal dan sangat seger-seger-seger bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersyukur kepada Allah, berselamat kepada Nabi Allahumma salli ala muhammad wangala ali muhammad syahabat-syahabat youtube, teman-teman youtube ketemu lagi dengan saya syafadi di channel syafadi indahnya berbagi kesesama, inilah channel inspirasi usaha untuk anda semua untuk yang baru saja menemukan channel ini langsung berlangganan dengan cara di subscribe agar anda semua tidak ketinggalan video-video yang selalu saya bagikan di channel ini, pokoknya di channel ini sudah komplit untuk usaha, mau berbagai macam olan presto aneka tip, aneka resep sudah saya bagikan di video ini nah, pada kesempatan kali ini syafadi akan berbagi lagi yaitu shop yang sangat viral sangat terkenal dan shop ini ada di mana-mana di sepanjang jalan kalau kita lewat sana-sini, sana-sini ada yang namanya shop pakmin yang sudah terkenal syukur banget nah, buat teman-teman semua kali ini akan saya bongkar apa saja bumbu-bumbunya untuk membuat shop pakmin yang sudah sangat terkenal dan sangat seger-seger nah, disini syafadi akan jelaskan dulu untuk bahan-bahannya yang pertama adalah bahan pokoknya adalah ayam ayam ini saya merekomendasikan untuk yang paling enak adalah ayam kampung untuk yang kedua adalah ayam afiran ayam petelur ayam merah kemudian untuk yang ketiga adalah ayamnya pakai ayam pejantan jadi saya tidak merekomendasikan memakai ayam potong ayam broiler kenapa, chef? karena rasanya kurang gurih kurang mantap nanti yang disalahkan resepnya saya tadi tidak enak padahal ayamnya yang membuat kurang enak karena untuk membuat shop kita adalah yang paling enak adalah ayam kampung disini sudah saya siapkan ayam kampung satu rekor kemudian bumbu-bumbu yang wajib harus disediakan adalah disini bawang merah kalau saya tadi menggunakan 10 butir yang besar-besar kemudian bawang putihnya ada 7 siung kemudian awas ini diperhatikan disini ada ebi secukupnya boleh 10 biji 15 biji karena ini ebi-nya remoh jadi kelihatan banyak kemudian disini ada bunga lawang disini saya tadi menggunakan bunga lawangnya ada 2 kemudian cengkeh secukupnya kira-kira 10 biji kemudian kayu manis secukupnya nah ini jahe harus ada kemudian terasi juga harus ada kemudian pala ini nanti tidak dipakai semua kalau banyakan pala tidak enak kita pakai secukupnya saja nah karena shoppam ini terkenal aroma rempahnya yang tajam dan wangi membuat gairah makan kita semakin naik jadi bumbu-bumbu rempah ini nanti harus benar-benar tajam jangan ketinggalan juga yang akan membuat enak dan wangi disini harus ada seledri kemudian daun bawang ini daun bawangnya saya tadi pakai 3 disini ya untuk seledrinya ya secukupnya ini ada 5 atau 7 kemudian bawang merah disini yang separuhnya nanti dihaluskan kita tumis dengan bumbu-bumbu yang setengahnya lagi untuk taburan agar enak nah bumbu-bumbu inti yang pasti harus ada tentunya disini juga harus ada merica kemudian ada vetsin ada garam ada kaldu menyedak nah kita langsung eksekusi ayamnya kita potong-potong juga bumbu-bumbu kita haluskan yang tidak dihaluskan adalah bunga lawang kayu manis cengkeh nah ini teman-teman ayam kampung sudah saya potong kecil-kecil ya jadi ada 2 opsi caranya ada yang sudah dipotong-potong dulu seperti ini ada yang potongnya nanti ya kita rebus ayam utuhan ya oke langsung akan saya mulai proses karena saya ingin agar cepat prosesnya maka saya akan presto ya biar cepat tempuh dagingnya nanti kuatnya langsung untuk membuat sop ya seperti ini jadi nanti setelah sudah matang kita tinggal angkat seperti ini ya ini saya menggunakan panci presto 76 baik siap hati oke langsung kita presto karena saya ingin mempercepat makanya saya memakai panci presto buat teman-teman semua yang tidak punya panci presto atau tidak mau di presto juga bisa ya jadi tidak harus pakai presto nah ini seperti ini kita ambil kuahnya untuk membuat sop ini kuahnya nah ini bumbu sudah saya haluskan semua bawang merahnya juga saya haluskan cuma ini setengahnya saja ini untuk taburan berambang goreng nanti kemudian daun bawang diiris kasar-kasar seledri juga diiris kasar kita tumis bumbunya yang mau diulek dihaluskan pakai tradisional diulek juga bisa tidak harus di blender kita tumis sampai benar-benar harum luar biasa ini bumbunya sudah sangat-sangat harum sekali aroma rempahnya sangat tajam ini ini yang membuat sopakmin menjadi seger-seger dan enak-enak ternyata disini ya wah bumbunya benar-benar tumisannya ini sampai ke tetangga pada lapar ini kali-kalau mencium aromanya oke seperti ini sudah menguning sudah harum sekali langsung kita tuangkan air kardu yang tadi untuk merebus ayam atau untuk meristo ayam tadi meristo saya kok meristo lagi ya karena saya tadi mempersingkat waktu karena ayam kampung harus di meristo biar kalau tidak di meristo agak lama tidak apa-apa ini ya sudah terlihat sangat kuning tapi tidak gosong jangan sampai gosong kuning tapi tidak gosong sudah harum langsung kita tuang nah ini kuasa pamin yang rempahnya sangat melimpah kemudian kita masukkan tengkeh dan kayu manis bunga lawangnya disini kita masukkan ayamnya sudah empuk ini ayamnya kita masukkan daun bawang dan seledrinya disini nah ini kita masuk ke bumbu-bumbu inti yaitu apa saja vaksin secukupnya sesuai selera kalau saya ngomong sekian sendok nanti tidak wah kebanyakan micin padahal yang nonton anda semua mungkin kurang suka merica halus saya pakai satu sendok teh saya pakai kaldu penyedap bebas pakai merek apa saja kemudian garam sedikit demi sedikit dulu jangan langsung banyak nanti keasinan garam setukupnya dulu nanti kita cicip dulu sesuai dengan selera anda asinnya mau seberapa oke kita aduk-aduk dan kita menunggu proses wawangian rempah agar meresap ke dalam kuah nah teman-teman sudah terlihat kuahnya mendidih akhirnya memang kerul seperti ini kalau sopak min dan yang harus benar-benar diperhatikan adalah disini ketika sudah mendidih seperti ini kita biarkan kita kecilkan apinya agar bumbu-bumbunya meresap ke dalam daging ayam tulang ayam kemudian kuahnya semakin lama semakin dimasak maka akan lebih mantap lebih enak jadi jangan sekali-kali masak sudah mendidih langsung diangkat langsung di cicipi kok gak enak kok gak mantep jelas yang namanya proses enaknya adalah ketika masakan sudah benar-benar tanah dan benar-benar lama dengan aroma rempah-rempah disini nanti akan mengeluarkan aroma yang tajam kayu manisnya bunga lawannya cenggahnya daun bawang daun selesri dan bumbu-bumbu lain ya sekali lagi buat teman-teman setelah mendidih dengan langsung diangkat biarkan api kecil seperti ini ya kurang lebih ya setengah zaman didiamkan seperti ini agar aroma rempah wangiannya menyatu dengan kuahnya nah setelah saya masak sekurang lebih 30-an menit ya sudah sangat-sangat baunya harum wangi sekali miris seperti punya sopamin oke kita sajikan bersama bawang goreng dan irisan daun selesri sop ayam pakmin sudah ready penyajiannya kita taburkan bawang goreng dengan daun selesri yang akan membuat aromanya menjadi seger ya seperti ini kemudian kita makan dengan sambal cabai sambal cabai rawit ya pasti mantap enak sekali ya seperti ini ya teman-teman setelah saya cicip-cicip kok benar-benar enak banget dan lebih mantap lebih seger karena saya memakai ayam kampung ya nah penyajiannya adalah seperti ini dengan nasi putih ya kuahnya memang warnanya memang keruh-keruh ya kalau ciri khas punya pakmin resep sopamin semoga video kali ini bermanfaat untuk anda semua dan menambah inspirasi menambah menu di dalam keluarga anda atau menambah menu di dalam usaha kuliner sampai ketemu dengan video-video yang akan datang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih